Kita ke informasi lain, saudara mencegah penularan COVID-19, Rumah Pintar Toik Sapu atau Perpustakaan Warga Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon, Maluku, menerapkan protokol kesehatan ketat bagi anak-anak yang datang belajar di lokasi Rumah Pintar. Penerapan protokol kesehatan ketat ini merupakan bagian dari edukasi kepada anak-anak agar selalu mengingat belajar 3M untuk menghindari diri dari penularan COVID-19. Rumah Pintar Toik Sapu, Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon merupakan perpustakaan warga yang bisa dijadikan sebagai media untuk meningkatkan literasi pendidikan anak-anak di jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Juga sebagai sarana untuk melatih skill para mahasiswa yang ada di desa ini yang sementara berkuliah di program studi pendidikan. Namun di tengah pandemi, rumah baca atau rumah pintar di desa Laha ini dimanfaatkan sebagai sarana untuk belajar mengasah ilmu terutama bagi tenaga pendamping yang masih duduk di bangku berkuruan tinggi. Terutama mengajarkan protokol kesehatan kepada anak-anak yang datang agar selalu melakukan 3M sebelum masuk ke ruangan baca. Jadi dengan adanya begini kan masih melatih skill untuk jadi guru toh, jadi mengajar anak-anak ini. Kalau mengajar di sini anak-anak datang berarti penerapan protokol kesehatan? Penerapan karena ini kan kita punya, kan kita punya apa nih? So ada, kan kita punya tangan, hand sanitizer ada, kan kita bilang dong pakai masker. Selalu ya? Selalu. Keberadaan rumah pintar di desa Laha ini perlu mendapatkan perhatian. Sehingga melalui program CSR PT Pertamina Marketing Operation Region 8 Maluku, Papua memberikan bantuan pendampingan lewat depot pengisian pesawat udara Patimura Ambon untuk membantu pengelola rumah pintar guna mengoptimalkan kemampuan kapasitas SDM yang ada. Salah satu program CSR PT Pertamina Persero DPPU Patimura di tahun 2020 ini adalah pendampingan rumah pintar atau paparisa atau isapu di negeri Laha ini. Sebelumnya rumah pintar sudah dibangun oleh pemerintah negeri pada tahun 2017, tapi kami melihat bahwa penggunanya belum optimal. Jadi kami dari Pertamina DPPU Patimura mendukung program negeri Laha ini dalam hal ini rumah pintar dengan melakukan pendampingan kepada pengurus rumah pintar agar manfaat dari rumah pintar ini bagi masyarakat sekitar bisa lebih optimal dan maksimal seperti itu. Diharapkan keberadaan rumah pintar ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para orang tua agar meningkatkan kemampuan literasi bagi anak-anak yang saat ini terkendala belajar tatap muka akibat pandemi COVID-19. manual Alfred Kompas TV Ambon, Maluku bergerak Sheriff tell Kompas TV Ambon, Maluku colo menggulungациюanасiansa di Kompas TV Ambon wa khist yang anak-anak yang dikejuang